sepertinya ininya dikancing ya ditutup tuh nggak tahu ini keburunya siapa ada sesepunya enggak gitu itu ada tempat yang panggau apa ya asyik tuh takun Bu kindu makbarwee siapa Bu buit apa Bu lama ngebuyutan pesanggera aneh Sinten Bu batur sedulur KB ajaklah lenya subscribe like dan share sebanyak-banyaknya ya kembali lagi di Kang Siva channel saya akan melanjutkan penelusuran yang belum paham dengan saya melakukan penelusuran titik awalnya silahkan tonton video-video sebelumnya video-video pada part sebelumnya di link sebelah atas ya Nah saya akan melanjutkan penelusur dari sini saya kan sana tuh ada sebuah akses tuh telah melakukan perjalanan yang cukup panjang dari Gedali masuk ke sini ini mungkin 4 keberapa ya 12344 yang keempatnya habis melosok dari si gondang sana dari Gedali si gondang tubuh tadi sini masih sudah perkampungan ini sebenarnya perkampungan sebelum masuk ke perkampungan saya akan kesini dulu temen-temen karena saya penasaran dengan aksesnya kondisi alamnya sepertinya ada sebuah tempat keramat sana kira-kira seperti apa sih ya yuk kita lihat aja inilah penelusuran dadakan yang di luar spektasi saya kalau melihat tempat-tempat yang unik itu penasaran tuh terlihat sana ada sebuah kuburan ya ada sebuah kuburan dan kita enggak tahu itu kuburan siapa kalau saya kesitu juga belum tahu kalau tidak ada tulisannya atau tidak ada orang-orang yang bisa saya tanya ini penelusuran yang real ya tidak ada tidak ada penelusuran settingan dan rekayasa wilayah gegesik Cirebon Wow saya punya teman di bubut itu Mas Dewan kalau apa kabar Mas Dewan semoga baik-baik saja ini ada sebuah tempat ya tempat apa sih ya ini sumber listriknya disini saya enggak tahu ya enak ya apa desa atau tempat apa-apa depokan atau apa belum tahu bisa apakah depokan terlarang atau bukan atau tempat keramat atau kuburan saya juga belum paham ini Hai yang saya tahu di sini ada sebuah jembatan dan juga ada sebuah kali tuh kali lagi jembatan lagi Oh ada semacam kuburan di tempat keramat apakah ada pelangnya apakah ada pelangnya atau enggak sepertinya tidak ada pelang ini ada gapurannya dan sepertinya ininya di kancingnya ditutup tuh ini enggak tahu ini keburannya siapa ini atau ada tempat ada sesepunya enggak gitu tuh ada tempat yang panggau apa ya asik tuh ya pinggir kali jadi wudwe enak lamonan asli wudwe enak deh lamonan tidak ada sumber air juga nih kena wudwe bisa gitu raup lah kita pengen raup saya juga mau cuci mukoy nih Aduh asik pengen dah enggak enggak tampak seperti ini ya temen-temen kalau kita melihat kuburannya makbaronya tapi belum tahu ini kuburan siapa karena saya tidak menemukan adanya orang yang bisa saya tanya ya ini selalu dadakan dan selalu tidak pernah ada unsur settingan itu orang-orangnya juga jauh kayak ada ya kayak ada kibuyutan sepertinya mah tuh temen-temen ya seperti inilah saya tidak tahu ini tidak ada orang untuk tanya-tanya sama siapa ya ada orang soalnya parangkali ada yang tahu silahkan bantu ya temen-temen di kolom komentar untuk warga kedung dalemnya kedung dalam sendiri yang ada di kecambatan Gegesik buton sirpon ini namanya kuburan atau makbaronya siapa saya tidak bisa memberikan apa ya bisa memberikan informasi ini kuburannya Anu si Anu makbarna Anu ya makum keramatnya wali ini wali itu nggak bisa ya karena tidak ada tulisannya dan saya mau masuk juga disini ditutup di tali ini kalau sudah di tali ini tanda tidak boleh masuk berarti ada harus sesuatu yang kok hitam-hitam tadi saya melihat sendirian loh nggak ada orang ya oke gimana penasaran sama saya juga penasaran ini kuburnya siapa tapi karena tidak ada informen yang bisa saya kali informasinya disini saya balik lagi terpaksa balik lagi lah ngapain ya kesana lagi berarti tuh balik lagi aja biasanya kan kalau ada kuburan walianu ada tulisannya ada pelangnya gitu ini nggak ada itu lanjut aja mungkin juga bisa menjadi PR buat warga ya untuk kasih tahu ini makbarnya siapa sih ngomong sih nggak bikin pelang nah itu ada nak nak takonok buntan buntan lagi video penelusuran ya takon bu kibu mbak barunya siapa bu buit apa bu bu ya bagus ngomong siapa bu щah ini iya iya coba ini siapa bu kumpul kong mau kemana kesana Oh iya pulang kemana Bu kroyak Oh bisa lewat sini kroyak ada akses Oh bisa ke sini katanya ya udah ada akses juga ya kok bisa ke kroyak Wah kita ikuti aja yuk ke kroyak katanya bisa ikuti aja yuk masuk ke kroyak jalur udah kalau bisa ke kroyak kita ikuti aja jalan pintasnya kroyak bisa ke sini berarti ya tuh kemana kroyainya ya lanjut aja kroyak tapi sulit juga kok aksesnya ekstrim sih kok ekstrim ya aksesnya ya bisa ke kroyak juga hasilnya kayak gitu nyetirnya pakai satu tangan tapi bisa tuh mudah tuh ya perempuan juga udahlah lanjut balik lagi aja lah saya mau ke templik itu fokus ya ke video awal ke gedung dalam menelusuri balik ke gedung dalam kemudian templik balik lagi oke ya situ ntar kita awal aja dah oke penelusurannya lanjut lagi pesanggerahan orang sih bobotnya juga nggak tahu katanya pesanggerahnya siapa makbaranya siapa ya saya balik lagi aja tadi saya tertarik kalau aksesnya itu udah nah ini saya tertarik ada pring kering kuning bambu kuning tuh ya ada bambu kuning tuh tuh udah lah ngapain saya bawa-bawa ini lanjut aja lah oke temen-temen terimakasih saya akan melanjutkan penelusurannya menuju ke gedung dalam ikuti terus penelusuran saya sampai full akses dari sebuah tempat ke tempat yang lain secara tidak dipotong-potong semuanya di fullkan supaya kalian yang menonton itu paham meskipun kalian itu hanya nonton dari video tetapi kalian tidak pernah ditipu oleh sebuah Google Map karena kalau kalian menelusuri sebuah tempat melalui Google Map kalian sering ditipu dan juga sering di apa ya di dibobodoh kalau kalian menonton video-video saya bakal kalian itu akan langsung paham dan tidak bisa dibobodoh tidak bisa ditipu karena saya penelusurannya itu full akses temen-temen dari jalan raya masuk ke pelosok-pelosok sehingga pelosoknya itu kalian tahu kondisi alamnya tahu kondisi jalannya tahu semuanya tahu ya oke oleh karena itu nikmati terus penelusurannya saksikan terus penelusuran saya jangan sampai ada ketinggalan penelusuran berikutnya karena penelusuran penelusuran selanjutnya virtual walking pintur di alam perdesaan-perdesaan itu sangat indah untuk bisa kita saksikan untuk bisa kita menikmati kondisi alamnya teman-teman Oke lanjut Maning ini masuk Maning dari mahu dari dari tadi si mahu saya bolok balik ini saja tadi saya dari si gondang ya video selanjutnya cuman kesana aja kondisi seperti itu bersih seperti itu dan saya ini masuk ke perkampungan desa kedung dalam kecamatan Gegesi Kabupaten Cirebon Jawa Barat terima kasih sampai jumpa